selamat menikmati 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 Titik yang hampir sama, karena hari kemarin yang menggunakan kereta api sekitar Rp45.000. Jadi hampir separuh dari mereka yang datang di kawasan ini menggunakan kereta api. Jadi sore hari ini pun pengendalian akan dilakukan di kawasan pasar maupun di kawasan sekitar stasiun. Nanti akan bertugas di sana marinir dari PASAS untuk mengendalikan agar antrian masuk ke dalam stasiun bisa mengikuti protokol kesehatan. Sudah ada pembahasan antara kami dengan dirut PT KI bahwa KCI akan melakukan penyesuaian jam operasi. Nanti detailnya akan diumumkan setelah pembicaraan teknis tuntas. Tapi sebagai ancar-ancar bahwa situasi di pasar ini jam kedatangan orang itu berbeda-beda. Ada yang datang pagi, ada yang datang siang, tapi jam pulangnya bersamaan. Begitu pasar tutup pada saat itu semua orang pulang bersamaan. Karena itu mulai besok sore akan ada perubahan jadwal kereta KCI yang melintasi stasiun Tanah Abang. Jadi sore besok pukul 3 sampai dengan 7 KCI tidak akan berhenti di Tanah Abang sehingga tidak mengangkut penumpang dari sana. Nah, detailnya nanti DAOP 1 bersama dengan BISUK akan menyampaikan sama-sama secara lengkap. Kemudian untuk alternatif, Pemprov DKI Jakarta menyediakan BIS Transjakarta yang akan beroperasi dari Jalan Jati Baru mengangkut penumpang menuju stasiun-stasiun yang lain. Sehingga bagi para penumpang yang mau menggunakan atau bagi para pedagang dan mereka yang datang ke pasar yang perlu kendaraan umum bisa difasilitasi kendaraan yang lain. Anda pun di dalam kawasan pasar, kita akan operasikan mulai besok pagi bahwa tidak boleh ada pedagang pasar yang berjualan di luar kawasan pasar. Dikluar gedung-gedung pasar. Jadi di jalan-jalan, di trotoar tidak boleh ada kegiatan berjualan. Besok petugas kita akan berjaga semua kegiatan transaksi jual-beli dilakukan di dalam pasar. Karena dalam kenyataannya sering kita temukan bahwa menitipkan barang dagangan dijual di luar yang akibatnya menimbulkan kerumunan dan itu beresiko. Jadi pada sore hari ini kita siapkan mekanisme pengendalian untuk dilaksanakan sore ini. Tadi sepanjang hari Alhamdulillah dari jajaran Dirlantas sudah melakukan rekayasa lalu lintas. Sehingga ikut mencegah terjadinya kerumunan karena jumlah orang yang masuk ke dalam kawasan pasar ditentukan. Bila pasar penuh maka jalan-jalan ditutup, pengunjung tidak bisa masuk. Itu di jalannya, di pintu-pintu juga begitu. Disiapkan petugas ketika jumlah orang di dalam pasar masih banyak, maka pintu ditutup sehingga warga tidak masuk sampai jumlahnya berkurang. Jadi kebijakan buka-tutup ini akan jalan terus besok. Buka-tutup lalu lintas, buka-tutup pintu pasar, pengendalian masuk keluar lewat stasiun, dan juga penertiban di jalan-jalan sekitar kawasan Tanah Abang. Intinya kita lakukan pengendalian di sini. Tapi pesan lain yang penting yang kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat, bahwa di Jakarta ada banyak pasar. Kami menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk mendatangi berbagai pasar yang ada di Jakarta, selain pasar Tanah Abang ini. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan barangnya tanpa harus mendapatkan risiko datang di tempat yang penuh kerumunan. Kami perlu garis bawahi, bahwa ini tugasnya bersama-sama. Kami dari sisi pemerintah bersama TNI Polisi menjaga ketertibannya, tapi kami juga menghimbau kepada masyarakat, bila mau berbelanja, maka tentukan lokasi yang memang tidak penuh, yang memang lebih longgar. Dengan begitu kita sama-sama mencegah kerumunan dan sama-sama menjaga kesehatan. Demikian, untuk sekalian penjelasan yang bisa kami sampaikan, dan harapannya mohon pesan untuk warga agar menyebar tidak hanya di satu lokasi berbelanja, itu dibantu untuk digaungkan, sehingga kita bisa sama-sama mencegah terjadinya kerumunan. Itu saja, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.